Mantan Wakil Ketua DPR, Aziz Samsudin, hari ini diperiksa di KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Pemeriksaan kali ini merupakan yang pertama, Usai Aziz ditetapkan sebagai tersangka. Usai diperiksa kurang lebih selama tiga jam, Aziz Samsudin akhirnya keluar dari gedung merah putih KPK. Ia bungkam saat dicecar pertanyaan terkait adanya delapan orang dalam di KPK. Yang bisa ia kendalikan, pemeriksaan ini adalah yang pertama bagi Aziz, Usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan selama 20 hari. Aziz menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin 47 untuk membantu mengurus penyelidikan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah. Nanti penyelidikan KPK juga mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terkait dengan adanya informasi dugaan orang dalam KPK yang membantu tersangka Aziz ini. Di hadapan penyidik tersangka Aziz menerangkan bahwa tidak ada pihak lain yang membantu yang bersangkutan selain dari SRP yang saat ini perkaranya sedang proses persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, tentu KPK tidak berhenti sampai di sini. Kami memastikan bahwa akan terus mendalami lebih lanjut mengenai... Terima kasih. Terima kasih.